Intro Tausiyah kebangsaan dalam rangka hari lahir Nadatul Ulama ke-93 tahun yang digelar di lapangan merdeka kota tebing tinggi Sumatera Utara sempat diwarnai dengan kericuan. Sekelompok orang yang diduga berasal dari salah satu ormas berusaha untuk membubarkan acara tersebut. Kericuan terjadi saat Kiai Ahmad Muafiq atau Gus Muafiq sedang memberikan tausiyah kebangsaan di hadapan ribuan warga jemaah yang hadir. Tiba-tiba saja sekelompok orang masuk ke lapangan dan berteriak meminta agar acara tersebut dibubarkan. Polisi yang berada di lokasi langsung berusaha mengalau sekelompok orang tersebut. Namun sempat terjadi perlawanan sehingga polisi akhirnya bertindak tegas dan mengamankan sejumlah orang yang diduga membuat kerusuhan. Kapolda Sumatera Utara Irjenpol Agus Andrianto yang hadir dalam acara tausiyah tersebut sangat menyesalkan adanya sekelompok orang yang akan membubarkan acara tausiyah. Saat ini pihak kepolisian sudah mengamankan beberapa orang untuk diperiksa terkait motif dan tujuan membubarkan acara tausiyah tersebut. Tidak boleh dibiarkan, ini harus kita lawan. Negara ini milik kita bersama, negara ini bukan dasarnya agama yang sesuai dengan penafsiran mereka sendiri. Saya umat Islam, saya tahu aturan apa, saya tahu juga ajaran Islam. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Sampai jumpa di video selanjutnya.